Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di HRTI Dewati membuka workshop penguatan kapasitas kader POKJAT 3 TPPKK Regional 1 di Takengon pada Sabtu 21 Mei 2022. Dalam penjelasannya di hadapan peserta workshop, dia menyebut acara itu digelar agar Tim Penggerak PKK di Kabupaten Kota, khususnya yang membidangi POKJAT 3, mengetahui tentang program POKJAT 3, dan mengetahui fungsi dan juga peran kader, serta mengetahui bagaimana mengembangkan program agar terimplementasi dalam masyarakat, termasuk mengetahui bagaimana teknik pengisian data POKJAT 3. Dia mengatakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK, memiliki 10 program pokok, dan 3 di antaranya menjadi tugas dan tanggung jawab POKJAT 3, yakni pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga. Sementara itu, workshop tersebut juga diisi dengan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait sejumlah hal menyangkut peningkatan kapasitas para kader. Dalam sosialisasi yang dilakukan, dia usai membuka workshop juga dijelaskan terkait pentingnya keberadaan Tim Penggerak PKK di gampung-gampung dalam upaya menciptakan lingkungan rumah yang sehat. Dia berharap para kader PKK dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi guna merubah pola pikir masyarakat, dalam memperlakukan sampah dan juga dalam menangani permasalahan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Lebih lanjut, perubahan perilaku masyarakat dalam menangani lingkungan disebut akan menuju ke arah perbaikan jika masyarakat telah merasakan manfaat yang baik.